Iya Yuta, dan anehnya di pianonya juga ada sup, ah aneh sekali ya Yuta, iya Hmm, kenapa tiba-tiba pintu itu terbuka ya, coba kita lihat, ah nenek itu rupanya disana Iya kak, Yuta itu apa Yuta, itu sepertinya, sepertinya itu, itu kaki manusia Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy, hari ini kita bermain game Sakura ya Wah Mio, kamu masak apa Mio, kakak masak apa kak? Aku sedang masak di atas lava, lihat nih, keren banget kan? Wih kakak, sudah masak atau belum? Tapi kamu masak apa itu, aku mau lihat dulu Ini kak, aku masak bola lampu Hah, masak bola lampu? Kalau si Fluffy masak apa ya? Eh, coba aku lihat, miau Hah, aneh sekali, itu sepertinya jetpacknya Cat Butler, nanti dia jadi nggak bisa terbang dong Dan ini si Dogi lagi masak apa ya? Wow, aneh sekali, aku tidak bisa melihat dengan jelas, sepertinya dia masak jam ya Hah, aduh, jam di rumah kita dimasaknya, dimasak si Dogi Yuta, kamu masak apa? Sudah matang atau belum? Ini kakak kakinya lagi masak apa? Nggak, ini aku lagi jeduk-jedukkan kepalanya si Cat Butler Aduh, kasihan sekali Cat Butler Eh, tunggu, ini Cat Butler masak apa? Aku masak telur dadar Tapi kenapa di sini ada potongan kertas? Ya ampun, itu kan tiket konserku Aduh, Cat Butler, kenapa kamu ambil tiket konserku? Hah, aku nggak tahu Yuta, jadi aku masak saja Soalnya aku tadi kehabisan kertas, jadi aku ambil saja kertas apa yang ada Wah, gimana ini? Tiket konserku malah hilang Hah, Yuta, Yuta, kenapa kamu tidak simpan? Dan kenapa kak Sakura masaknya malah diperapian? Iya nih, kita lagi ceritanya masak-memasak Hmm, oke deh, sekarang aku mau pergi ke rumahnya si Anto dan si Atong dulu Hmm, sepertinya mereka mau traktir aku Memangnya mau traktir kemana, Yuta? Ada deh, katanya dia mau traktir aku ke rumah sup Huh, restoran itu baru dibuka dan sangat ramai Hmm, supnya sangat terkenal di kota ini Wah, kakak, kakak mau ditraktir si Atong ya? Aku mau ikut dong, kak, boleh nggak? Boleh aja, ayolah kita pergi sekarang Iya, iya Nah, ayo Mio, kita tukar baju dulu Kami mau pergi dulu ya, kak Iya, hati-hati ya Nah, kita pergi dulu ke rumah sup Rumah sup? Emangnya itu baru dibuka ya, kak? Iya, restoran baru Katanya sedang viral tuh Rame sekali ya makan di sana Aku mau tukar baju dulu ya, Mio Iya, kak, aku juga Nah, aku sudah siap, Mio Ayo, kak, aku juga sudah siap Kita berangkat sekarang ya ke rumah si Atong Iya, iya, iya Nah, ayo Mio Kita bakalan pergi makan Pasti sangat enak Aku hari ini mau coba makan supnya Hmm, kalau enak aku mau makan dua porsi Iya deh, kak, aku juga mau Soalnya aku lapar banget Belum makan pagi Iya, iya Mana ya si Atong Kira-kira dia sudah siap atau belum ya Dari tadi dia sudah nelepon-nelepon aku loh Iya, kak Ayolah, kita bergegas saja ke rumahnya si Atong Iya, Mio Nah, ayo Mio Sepertinya dia sudah ada di rumah Aku sudah mendengar dia lagi bicara Ini dia si Atongnya Eh, Yuta Kita jadi nggak? Mau pergi ke rumah sup? Iya, iya Aku mau pergi kok Dan aku boleh ngajak si Mio kan? Boleh, ayolah Kita berangkat sekarang Oh, iya Rumah supnya di mana, Atong? Dekat saja kok dari sini Ayolah Eh, kakak Jangan tarik-tarik aku Mio Ayolah Kamu yang cepat dong Iya, kak Tapi kaki aku ini gimana? Yuta Jangan tarik-tarik tangan adikmu Nanti malah putus Iya, iya Nah, aduh Kenapa sih Mio? Ah, kakak Jangan gitu dong, kak Tungguin Mio Tapi Kenapa kamu malah tidak mau melepaskannya? Nah, sudah lepas tuh Hahaha Si Mio malah lari-lari Iya, Yuta Kamu ini sih Hei Cepatlah Mio Lama sekali Ya sudah, kita tinggalin saja Cepatlah Atong Hah, itu dia rumah supnya ya? Iya, itu baru dibuka Katanya ramai sekali loh Setiap hari Pasti banyak yang makan di sana Kira-kira ada tempat duduk atau tidak ya, Yuta? Hah, kita akan ke sana saja Kita lihat saja Mungkin saja kita dapat diskon Ah, nggak mungkin dapat diskon Soalnya itu adalah rumah sup yang paling terkenal di kota Sakura Benarkah? Iya Ayolah Nah, kita akan pergi dulu Tung, si Mio-nya lagi ngikutin kita Hah, biarin saja deh Soalnya dia paling lambat Kita tinggalin saja dia Nah, itu dia Rumah supnya sudah sampai Ayo, ayo cepat Ah, akhirnya si Mio bisa kejar juga ya? Iya, kak Aku tadi lari pakai kekuatan super Wah, rumah supnya sangat keren Lihat saja Eh, dan sangat ramai Wah, tempat parkirnya saja tidak ada Iya, ya Yuta Ayolah, kita langsung saja cari tempat duduk Hmm, ini dia orang-orangnya Ya ampun Sampai penuh begini Pantasan Sangat terkenal Iya, tentu saja ya Yuta Aku sudah dengar dari orang-orang Katanya supnya sangat enak Wah, supnya enak sekali ya Begitu aku makan, langsung meleleh aku Iya, aku juga Besok aku mau datang lagi deh Aku mau buat teman-temanku datang besok Enak sekali supnya Iya, iya Sangat enak Rasanya sangat gurih Ah, supnya sangat enak ya Ah, aku sangat suka Ah, tong Lihat Semua orang memuji supnya Hmm, aku sudah pingin mie makan juga Iya, Yuta Aku mau tambah supnya sekali lagi Tambah, tambah Mana sih koginya? Hah, koginya di mana ya? Eh, kalian mau makan ya? Iya Iya, Nek Kami mau makan Silahkan duduk Di sini ada tempat yang kosong Oh, kita boleh duduk di mana pun ya Di sini boleh nggak? Mbak, kami boleh numpang duduk nggak di sini? Silahkan duduk saja Nggak apa-apa kok Baiklah, kalau gitu aku duduk di sini saja Aku duduk di sebelah kakak ya Aduh, aku masa terpisah sih Nggak apa-apa, tong Di sebelahku juga nggak apa-apa Nah, Nenek Aku akan ambilkan dulu makanan buat kalian Kalian silahkan makan ya Ini juga boleh dimakan kok Supnya sudah tersedia Wah, Mio Aku mencium bau supnya Dan sangat harum Iya, kak Aku juga Iya, Yuta Ayolah kita mulai sekarang saja makannya Sangat enak Hmm, enak sekali ya, tong Rasanya Mau tambah lagi Iya, boleh, Yuta Kalau kamu mau tambah Makan aja Silahkan Siapa yang mau tambah Silahkan Aku akan sediakan buat kalian Baiklah, baiklah Ah, kita makan yang cepat, Mio Biar bisa cepat tambah Iya, kak Aku juga mau Wah, Sakura Masa si Yuta sama Mio saja yang ditraktir Maunya kita pergi juga ya Iya, tapi kamu tahu nggak Takagi di mana tempatnya Tahu Aku kemarin ada mendengar tetanggaku Mereka juga bilang Supnya di sana Enak sekali Di rumah sup itu Benarkah, Takagi Aku juga mau ikut dong Boleh traktir aku juga kan Baiklah, Cat Butler Ayolah Kita berangkat sekarang saja Hmm Aku jadi penasaran dengan rumah sup itu Apakah benar Supnya seenak itu ya Benar, Takagi Aku juga dengar dari ibu polisi Iyo Baiklah, kalau gitu kita akan berangkat sekarang Mana si Cat Butler Kenapa dia belum sampai ya Hei, Cat Butler Wah, Cat Butler kenapa masih tinggal Wah, aku juga mau ikut Wah, kenapa kalian tinggalkan aku Ayolah, Cat Butler Aku juga sudah sangat lapar Dari tadi aku belum makan Iya, iya Kita langsung saja ke rumah sup itu Eh, hati-hati Di situ ada Ayumi Iya, tenang saja Aku tahu kok Nah, itu dia rumah supnya Wah, rumah supnya sangat mewah Sepertinya sangat enak Waduh, baunya saja sudah tercium sampai di sini Iya, Takagi Kenapa bisa sampai seenak itu ya Aku jadi penasaran Apa sih resep rahasianya Kita akan lihat saja di sini Nah, kita parkirkan di sini saja Hmm, tempat parkirnya sangat ramai ya Iya, soalnya yang makan di sini juga ramai Kamu lihat saja di sini Wah, sepertinya tidak ada tempat duduk lagi Kita mau duduk di mana ya, Sakura Waduh, aku akan cari dulu si Yuta Eh, Yuta Rupanya kamu di sini ya Eh, Katakagi Katakagi datang juga ya Iya Wah, aku juga mau coba supnya Sepertinya sangat enak Siapa sih pemiliknya Hai, aku adalah pemiliknya Oh, rupanya nenek ini pemiliknya ya Wah, tempat ini sangat bagus ya, Takagi Wah, nenek Aku boleh lihat-lihat nggak restorannya Boleh, silakan Aku akan bawa kalian berkeliling dulu Baiklah, kita akan lihat dulu Di sini ada sup besar Iya, ini bagi siapa yang mau tambah Silakan Wah, rupanya supnya sangat besar ya Kalau dimasak Hmm, tapi dapurnya di mana ya Aku jadi penasaran Apakah dia memakai resep rahasia apa Eh, baiklah Ini apa ya Ini toilet kah Hei, Katakagi Kamu jangan sembarangan masuk ke restoran orang dong Hei, Katakagi Kenapa sih kamu masuk ke restoran orang sembarangan Mungkin mereka pakai resep rahasia Yang tidak mau diberitahu kepada orang-orang Aduh, aku jadi malu ini Ya sudah deh Kalau gitu kita keluar saja Iya ya, Takagi Nah, aduh Aku maaf ya Aku tidak bisa melayani kalian Soalnya aku melayani tamu-tamu Iya deh Kalau gitu Kami akan makan dulu Ayo deh, Takagi Kita makan dulu Di sini sepertinya sudah tersedia supnya Iya ya, Sakura Silakan Kita duduk saja Hmm, supnya sangat enak, Sakura Iya, Takagi Aku juga suka supnya Iya, aku juga suka loh Wah, aku mau tambah lagi sepertinya Wah, tidak cukup nih kalau makan satu Aku mau tambah lagi Boleh, boleh Silakan Wah, mau ambil supnya di mana ya Oh, rupanya di sini ya Aduh, supnya sebanyak ini Ya ampun Eh, Atong Kamu mau tambah nggak Boleh, Yuta Aku juga mau dong Oh, di sini ada yang mau makan nggak Kalau nggak mau, aku mau Iya, iya Silakan Silakan makan saja Nah, aku akan makan porsi kedua aku Hmm, sangat enak Hmm Rasanya mau makan terus Iya, Yuta Hah, akhirnya Aku sudah makan dua porsi Rasanya mau tambah lagi Tapi perutku sudah kenyang Iya, Yuta Bagaimana kalau sekarang kita pulang yuk Iya deh, kita pulang saja Nah, berapa ya harganya Hmm, semuanya 100 ribu Baiklah, aku akan bayar Ini, Nek, uangnya Wah, terima kasih ya Lain kali datang lagi Makan di sini ya Iya, iya, Nek Hmm, perutku sangat kenyang Ayo kita pulang deh, Atong Anto Amio Iya, iya, iya Wah, ternyata makan di sini sangat enak Dan rasanya sangat puas Hmm Eh, Yuta Tungguin aku dong Iya, iya Ayolah, kita pulang Sekarang kita mau ngapain ya Gimana kalau main ke rumahku saja Boleh deh Wah, Mio Sudah malam nih Kita mau makan malam apa ya Aku jadi terpikir sup itu, Kak Iya Sup yang tadi enak kali ya, Mio Iya, Kak Gimana kalau kita pergi ke sana lagi Tapi kalau malam Sepertinya sudah tidak buka, Mio Hmm, gimana kalau kita pergi saja ke sana Mana tahu masih ada sisa sup Dan nenek itu mau menjual kepada kita Nenek itu kan baik Iya deh Ayolah, kita pergi ke sana Aku juga mau ngajak si Atong dan si Anto deh Iya, iya, Kak Nah, kita pergi saja ke sana Mana tahu masih ada sisa sup Dan kita bisa beli dari nenek itu Iya deh, Kak Kita beli saja Mana tahu dia mau menjual kepada kita Tapi Anto sama si Atong Mau nggak ya kalau kita ajak? Pasti mau lah, Kak Soalnya supnya kan enak banget Iya deh, iya deh Kita pergi saja ke rumahnya si Atong dan si Anto Wah, dia ada di rumah atau tidak ya? Hmm Eh, Atong, Anto Rupanya kalian masih ada di sini juga ya Iya, aku tadi Rencananya mau pergi ke rumah sup itu lagi Mau ngajak kamu, Yuta Tapi karena sudah malam Iya, aku sebenarnya sekarang mau pergi ke sana juga Gimana kalau kita pergi bersama, Yuta? Iya deh, iya deh Kita pergi ke sana sekarang Aneh sekali ya Supnya sangat enak Sampai malam saja kita jadi terpikir Iya, gimana kita langsung ke sana saja Iya deh Wah Em, mau nggak ya Dia jual kepada kita lagi Dan masih ada lagi atau tidak? Aku taunya sih sudah tutup Tapi mana tahu kita bisa minta Satu porsi atau dua porsi Eh, kita bertiga Eh, salah kita berempat Mana mau dia menjual empat porsi Coba saja deh, Yuta Nah, kita sudah sampai di rumah sup ini Tapi sepertinya sudah tutup ya Wah, sudah tutup Kita nggak bisa beli lagi Ya, kita telat, Yuta Kalau satu jam lagi mungkin tadi buka Wah, sudah tutup ini Tapi kenapa sepi sekali ya? Nenek itu mungkin tinggal di sini ya Coba saja kita tanya Iya deh Wah, sepertinya rumahnya sepi Nggak ada orangnya Tapi ada lampunya Pasti ada orangnya, Yuta Baiklah, kita akan coba cari tahu Mungkin nenek itu Sedang di atas Hah, di sini ada banyak sup Oh, itu mungkin sisa supnya Gimana kalau kita beli saja kepada dia Iya deh, ya deh Kita beli saja Tapi di mana ya neneknya? Kenapa tidak ada? Waduh, ini sisa sup tadi ya Itu sudah habis, Yuta Coba kita ke atas yuk Mana tahu kita menemukan nenek itu Iya deh, Yuta Wah, ini ruangan apa ini? Hmm, sepertinya ini ruangan untuk memasak sup juga Waduh, di wastafelnya juga ada sup Aneh sekali Iya, nenek itu sepertinya sangat misterius Dan, waduh, di sini juga ada sup lagi Di mana-mana ada sup Aneh sekali ya Iya, iya Eh, tunggu aku dong Aku terjebak pintu ini Atong, atong Kenapa sih kamu malah ter... Aduh, gimana ini? Aku terjebak di pintu Tolongin aku Waduh, bukain pintunya dong Waduh, gimana ini? Kita akan buka pintunya Hah, akhirnya keluar juga Yuta, Yuta Gimana kalau kita ke atas? Dari tadi kita akan mau ke atas Iya, mana tahu kita menemukan nenek itu Baiklah, kalau begitu Kita langsung ke atas saja Ayo, kalian ikut aku Nek, nenek Ah, nenek itu ada atau tidak ya? Hmm, rumahnya sangat besar ya, Yuta Waduh, ada pianonya lagi Dari sini bisa lihat ke bawah ya Iya, Yuta Dan, anehnya di pianonya juga ada sup Ah, aneh sekali ya, Yuta Iya Hmm, kenapa tiba-tiba pintu itu terbuka ya? Coba kita lihat Hah, nenek itu rupanya di sana Iya, Kak Nah, kita coba tanya nenek itu yuk Eh, Nek Hah, eh, kalian lihat sesuatu kah? Hah, apa aku salah lihat? Yuta, itu apa Yuta? Itu sepertinya Sepertinya itu Itu kaki manusia Iya, iya Aku melihatnya juga, Yuta Wah, Kakak Ayo kita pergi dari sini, Kak Jangan dulu Aku mau lihat Apa yang dia lakukan Hah? Hah, ha, ha, ha Supku sangat laris hari ini Wah, rupanya Sup kaki manusia ini sangat laris Dan orang-orang sangat suka Semoga saja besok lebih laris lagi Hah, ha, ha, ha Ya ampun Ah, Tong Rupanya Dia memakai Memakai kaki manusia Iya, Yuta Bagaimana ini? Hah? Kita harus laporkan ke Kak Sakura Ayolah, kita cepat pergi Ayo, ayo, cepat Hei, siapa itu? Sepertinya ada orang ya Apakah itu ada orang di sana? Waduh, cepat Kita hampir ketahuan Iya, ya, Tong Cepat Wah, kita keluar dari sini Aduh Hah, untung saja pintunya tidak tertutup Iya, Kak Ayo kita cepat laporkan ke Kak Sakura Yadeh, yadeh Hah, untung saja kita bisa keluar dari sana Hampir saja kita ketahuan Iya, iya Hmm, sup tadi siang Enak sekali ya, Takagi Iya, Sakura Bagaimana kalau kita pergi ke sana lagi? Oh, kalian sedang membicarakan rumah sup itu ya? Iya, ibu polisi Iyo Kamu sudah coba belum? Sudah Enak sekali loh Tapi kalau malam Biasanya sudah tutup Sudah tutup ya Ya, kita tidak bisa makan lagi Coba saja ke sana, Sakura Mana tahu masih ada Yadeh, kalau gitu kita akan ke sana saja Ayo, Takagi Ibu polisi Iyo mau ikut nggak? Aku nggak mau ikut deh Aku sudah memasak di rumah Ya sudah Kalau gitu aku dan Takagi saja Yang pergi Baiklah, Sakura Ayolah kita berangkat ke sana sekarang Malah tahu Rumah supnya masih ada sup Eh, mungkin kita bisa beli untuk bungkus Maksudnya beli buat di rumah Iadeh, kita bungkus saja Nah, kita akan pergi dulu ke sana Tapi lewat mana ya? Lihat sini kan, Takagi Betul-betul Baiklah, kita sudah hampir sampai nih Hmm Hah? Itu sepertinya sudah sepi Mungkin sudah tutup ya Eh, rupanya Si ini, si Yuta di sini ya Kak Sakura Hah, Yuta Kenapa kamu di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Kamu juga mau makan sup itu ya? Iya, Kak Sakura Sebenarnya kami memang mau pergi makan sup itu Tapi ternyata restorannya sudah tutup Tapi waktu tadi kami ke atas Kenapa? Kalian melihat nenek itu? Mungkin nenek itu mau menjual supnya kepada kita lagi kan? Bukan, Kak Sakura Bukan, bukan itu maksudnya Ada apa sih? Aku melihatmu kayaknya kebingungan Iya, Kak Sakura Kami semua melihatnya sendiri Ya kan? Atong Anto Mio Iya, Kak Kami melihatnya sendiri, Kak Melihat apa? Kamu tahu resep rahasianya ya? Iya, Kak Sakura Ternyata resep rahasianya adalah dia memasak sup kaki manusia Apa? Memasak sup kaki manusia? Apa kamu tidak salah? Iya, benar Benar kan? Kalian ada melihatnya sendiri kan? Iya Kami tidak salah, Kak Sakura Benar, kami melihatnya sendiri Hmm, apa mungkin ya, Takagi? Aduh, mungkin si Yuta salah enggak? Enggak, Kak Takagi Kami benar-benar melihatnya Dengan mata kepala kami sendiri Wah, bagaimana ya ini, Takagi? Gimana kalau kita coba pergi selidiki? Baiklah, Sakura Kalau gitu, gimana kalau kita pergi dulu ke sana? Nah, mungkin kita masih menemukannya Iya, kita harus mencari barang buktinya dulu Baru kita bisa menangkap nenek itu Baiklah, ayolah kita berangkat ke sana sekarang Nah, kalian cepat pulang ya Kami akan selidiki dulu kasus ini Mana tahu, mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh si Yuta Benar, Kak Sakura Kami tidak bohong Iya kan? Iya deh Kalau gitu, aku akan percaya saja Nah, kita akan langsung saja ke rumah nenek itu Hmm, kita harus hati-hati, Sakura Jangan sampai barang buktinya hilang Iya deh Hmm, rumpanya, rumahnya tidak dikunci, Takagi Hah, baiklah, aku akan coba lihat dulu Apakah benar dia memasak sup kaki manusia? Hah, di sini ada sup juga Aku kaget banget Aku kira ini sup kaki manusianya Oh, itu pintunya terbuka, Takagi Mungkin di sana Bagaimana kalau kita selidiki dulu? Nah, ayo kamu ikut belakang aku ya, Takagi Iya ya, Sakura Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan sama nenek itu Nah, itu dia Hah, tunggu dulu Aku akan lihat apa yang dia lakukan Iya, Takagi Kamu jangan di dekat pintu dong Iya, iya Aduh, supnya sepertinya sudah matang Aku akan mematikan apinya dulu Wah, rupanya benar, Takagi Itu sepertinya kaki manusia Benar, benar Iya, aku juga melihatnya, Sakura Nah, sekarang kita langsung tangkap saja nenek itu Ternyata apa yang dikatakan si Yuta benar ya Iya, ayo kita tangkap saja nenek itu Jangan bergerak, jangan bergerak Ini adalah polisi Hah, kenapa ada polisi di sini? Aduh, aku malah ketangkap Nenek, nenek rupanya memasak sup kaki manusia ya? Hah, aduh aku malah ketangkap Aduh, bagaimana ini? Hah, rupanya nenek selama ini memasak sup kaki manusia Ya ampun Hmm, aku kira kamu memakai resep rahasia Ternyata, ternyata itu adalah kaki manusia Iya, iya, kalau begitu kamu harus ikut kami ke kantor polisi Waduh, bagaimana ini? Aduh, maafkan nenek Nenek akan berubah Tidak, kita harus pergi ke kantor polisi dulu Nah, berhenti dulu memasaknya Kita akan pergi selesaikan ini di kantor polisi ya Aduh, nah ayo nenek ikut kami ke kantor polisi sekarang Aduh, padahal aku masih mau memasak Sudah, hentikan Besok restorannya harus kututup ya Wah, restoranku sudah bangkrut dong Iya, habisnya gimana lagi? Kenapa nenek memasak pakai sup kaki manusia? Nah, itu dia Kak Sakura Dia sudah berhasil menangkap nenek itu Iya, iya, iya Yuta Bagaimana kalau kita lihat dulu? Iya deh, kita lihat deh Kak Nah, Kak Sakura Benar kan apa yang aku bilang? Eh, rupanya kalian ya Yang melaporkan nenek Iya, benar Yuta Kami melihatnya sendiri Nenek itu memang memasak kaki manusia Ya, benar kan? Ternyata apa yang kita lihat tidak salah Nah, oke teman-teman Sekian dulu video Wilson Kidi Kalau kalian mau ke rumah sup tadi Kalian tinggal ke menu Prop Search by prop ID ID-nya adalah 47162331 32666 ya teman-teman Tinggal kalian oke Nah, jangan lupa di like dan add to bookmark Oke teman-teman Sekian dulu video Wilson Kidi Sampai jumpa di next video Dadah Nah, sekarang kita pulang yuk Kak Iya, iya, aku mau pulang Soalnya perutku nggak enak nih rasanya Iya Kak, aku juga merasa nggak enak Waduh, aku juga jadi mules nih Yuta Ya sudah deh, kita langsung pulang saja Oke teman-teman Dadah